Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukuran lillah Assalatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Sahabat patayat muslimin muslimat dimanapun berada Mayalah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa telah memberikan nikmat kepada kita Terutama nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat akal, sehat lahir Sehingga kita masih diberi kepercayaan Dan diberi kemampuan untuk melakukan ibadah puasa Sebagai mana mestinya Alhamdulillahirrahmanirrahim Ibadah puasa merupakan fondasi rukun islam nomor 4 Yang telah Allah perdukan kepada umat muslimin Sebagaimana firmannya Dalam Al-Quran Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Wahai orang-orang beriman Telah dipadukan atas kamu ibadah puasa Sebagaimana telah dipadukan atas orang-orang Sebelum kamu agar kamu bertakwa Ibadah puasa Puasa memiliki dua pengertian Satu pengertian Menurut istilah bahasa atau rugot Dua Menurut istilah syarat Adapun pengertian puasa Menurut istilah bahasa atau rugot Adalah mutlak puimsa Yang artinya Mutlak menahan Dalam hati Apapun yang memiliki makna menahan Baik itu menahan dari yang membatalkan puasa Atau menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai Bahkan menahan jatuhnya handphone dari tangan kita Itu makna puasa menurut istilah Kedua Yang dimaksud pengertian puasa menurut istilah syarat Atau istilah ini adalah Kuasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan Dari mulai terbit pajar Hingga terbenamnya matahari Dan memakai niat yang telah ditentukan Dalam hal ini Ada kata menahan hal-hal dari yang membatalkan Kuasa Hal-hal yang membatalkan kuasa ada dua kategori Satu Hal yang membatalkan kuasa secara lahirnya Kedua Hal yang membatalkan kuasa secara batunya Ada pun hal yang membatalkan kuasa secara lahirnya Adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kuasa harus menahan rasa lapar Menahan makan Menahan minum Menahan masuknya dat-dat dunia kepada lubang-lubang yang ada pada tubuh kita Seperti menahan masuknya air kepada telinga Menahan masuknya makanan terhadap mulut Menahan ada yang masuk pada lubang kemaluan Itulah yang dinamakan menahan dari yang membatalkan secara lahirnya Ada pun puasa menahan dari yang membatalkan secara batinnya Adalah menahan diri dari hal-hal yang mampu Yang dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri Yakni Kita harus berusaha puasa kita Agar tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja Yaitu dengan cara menahan diri dari hal-hal yang tidak diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti dosa-dosa Masyat-masyat Contoh Ketika kita sebelum puasa berkebiasaan Maka tinggalkanlah ketika kita melakukan puasa Ketika kita sedang tidak berpuasa Tidak mampu menahan emosi Tidak mampu menahan amarah Maka ketika puasa tahanlah Ketika kita sedang tidak berpuasa Kita selalu iri hasud kepada orang lain Maka ketika kita melakukan ibadah puasa Hindarilah rasa-rasa tersebut Karena sebagian dari hikmah puasa adalah pengendalian diri Belajar mengendalikan diri Belajar mengendalikan diri dari hal-hal yang diberci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah dalam Al-Fujurat ayat 12 A'udhu billahi minasyayutani rojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhal ladhina amanu jettani bukasirom minat doni Inna ba'da doni ismun Walatajassasu walayadab ba'dukum ba'da Ayuhibu ahadukum ayyakulalah maha khihi maita pakarihtumi Watakullaha inna waha kawaburrohim Yang artinya Wallahu'alam dimurodi Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah sikap prasangka Karena sebagian dari prasangka adalah dosa Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah kalian menggunjing satu dengan yang lainnya Apakah kalian menyukai memakan daging saudaramu yang telah mati Tentunya kalian akan jijik Maka bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah adalah maha penerima tombat dan maha penyayat Saudakallahul hadim Makna dari ayat tersebut adalah keharusan kita mengendalikan diri Dari menjauhi dosa-dosa yang tidak diridoi oleh Allah SWT Di antaranya banyak prasangka buruk terhadap orang lain Membiasakan menggibah Membiasakan stalking Atau istilahnya mencari-cari kesalahan orang lain Karena Gibah adalah Sama hanya dengan memakan bangke saudaramu Dan tentunya kita membenci memakan bangke saudaramu Maka dari itu Dengan adanya konsep puasa Yang di dalamnya ada pengendalian diri dari hal yang membatalkan Maka seyogjainya kita semua mampu mengambil pelajaran dari hikmah puasa tersebut Demikian yang dapat saya sampaikan Mari kita simpulkan Bahwa puasa adalah satu ibadah yang telah Allah perdukan Bahwa dalam puasa ada pelajaran Pengendalian diri Sebagaimana Pengendalian diri dari hal-hal yang tidak diridoi oleh Allah Adalah satu perintah Allah juga Demikian yang dapat saya sampaikan Atas segala kekurangannya Saya mohon maaf Atas kelebihan Jika ada Maka itu tidak terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Waridawal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton